Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Kembali lagi bersama kami Santri Pondok Pesantri Al-Siddiqiyah Jakarta Dalam rangka syiar dan syair ramadhan Yang insya Allah pada sore kali ini Kita akan membahas tentang kosidah yang berjudul Karena bagaimanapun kosidah ini sangat menarik sekali Untuk kita bahas baik dalam segi profilnya Kemudian dalam segi makna dan kandungan daripada makna kosidah tersebut Mas Abrol Saya ingin tanya nih Lagu kosidah ini kan sangat menarik sekali Kemudian sangat laku sekali di kalangan masyarakat Terutama pola santri Banyak sekali yang menyanyikan atau yang melantunkan kosidah tersebut Terutama ketika berkunjung atau ketika kedatangan seorang guru Pasti dia itu melantunkan kosidah yang berlirik Siapa sih sosok daripada pencipta kosidah tersebut Sehingga sangat menarik sekali di kalangan santri itu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syair ini memang belum lama viral ya Viral banyak menyanyikan oleh beberapa penyanyi Kemudian juga banyak santri-santri yang menyanyikan Siapa sih dibalik lagu ini Siapa sih pencipta kosidah ini Jadi kosidah ini yang judulnya Manana Ini diciptakan oleh salah seorang waliwa Salah seorang waliwa dari Tarim Beliau bernama Al-Habib Al-Imam Al-Muhadur bin Abdur Rahman As-Seggaf Jadi beliau ini banyak sekali memiliki beberapa kosidah Yang bernuansakan tasawuf Kalau kita amati memang kosidah ini memang bernuansa tasawuf Bernuansa akhlak seperti itu Kemudian Syair Al-Imam Al-Muhadur ini Wafat pada tahun 883 Hijriyah di Tarim juga Beliau ini merupakan salah seorang waliwa Karomahnya banyak Beliau konon memiliki banyak karomah Bahkan beliau itu wafat dalam keadaan sujud Subhanallah sekali Mungkin karena saking solehnya Beliau waliwa soalnya Beliau ini kebetulan banyak sekali muridnya Dan beliau sosialisasikan kosidah ini ketika mengajar murid-muridnya Jadi ketika beliau mengajar itu pasti menyanyikan lagu ini Manana, manana gitu Sehingga akhirnya lagu ini begitu membekas di hati para muridnya Dan muridnya dari berbagai penjuru Mereka banyak menyanyikan Di antaranya adalah Al-Habib Mungzir Al-Musawa Itu beliau yang di Jakarta itu Beliau sering sekali menyanyikan lagu ini Menasyidkan lagu ini Bahkan ketika ada gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Salim bin Hafiz Itu beliau ketika ada guru beliau Sering sekali membacakan menasyidkan lagu ini kepada gurunya tadi Al-Habib Salim bin Abu Bakar Al-Habib Abu Bakar bin Salim bin Hafiz Seperti itu Lagu tersebut itu ternyata diciptakan atau dibuat oleh seorang waliullah Yang bernama Al-Habib Imam Al-Muhaddar bin Abdul Rahman Ashegaf Dan ternyata lagu tersebut itu sering dipakai juga oleh Al-Habib Mungzir Al-Musawa Ketika gurunya datang ke Indonesia Masya Allah menarik sekali Kemudian apa sih hikmah Kemudian tema dan kandungan daripada kosida tersebut itu sebenarnya apa saja sih Tema ya Kita lihat dari judulnya saja ini sudah menggabarkan tema besar kosida ini Judulnya adalah man anak Man anak laulakum Saya ini bukan siapa-siapa tanpa kalian semua Kalau diterjemahkan ya Man anak laulakum Saya ini bukan siapa-siapa tanpa kalian semua wahai guru Kalau berbicara tema Tema kosida ini adalah Tentang ungkapan rasa terima kasih yang tiada tarah kepada sosok guru Kita bukan siapa-siapa tanpa sosok guru Kita tidak ada apa-apanya tanpa sosok guru Kita ya belajar sholat Kita belajar wudhu Kita belajar cara berbuat baik Dan semuanya pasti melewati guru Kita kenal Allah pun juga karena guru Sehingga wajar sekali kita katakan Kita bukan siapa-siapa tanpa sosok seorang guru Dari baik pertama saja sudah menjelaskan tema besar itu juga Coba bisa dinyanyikan Eza Man anha man anha man anha man anha man anha laulakum Nah kalau kita terjemahkan Yang menarik sekali ini lagunya juga adem Suasananya juga apa sih syahduh Terduh sekali ketika dinyanyikan Biasanya ada kiai lewat Sani-sani itu baris Biasanya sambutan Man anha man anha Kemarin ada pesantri yang viral juga Membuat formasi yang unik Menyanyikan lagu ini Dan malah ada puisi-puisinya itu Bagus sekali keren sekali Dan itu sangat menyentuh Ternyata disamping maknanya Lagu liriknya juga Sangat menyentuh Kalau kita terjemahkan baik pertama ini kan Man anha laulakum kaifah mahubukum Kaifah maahwakum Man anha laulakum Saya ini bukan siapa-siapa Saya ini tidak bisa apa-apa Tanpa kalian semua wahai guru Lanjutannya Kaifah maahwakum Kaifah maahubukum Kaifah maahwakum Bagaimana mungkin saya tidak mencintai kalian Bagaimana mungkin saya tidak Suka terhadap kalian Kalian yang mengenalkan saya Terhadap Allah SWT Mengajari kami Cara sholah Cara berbuat baik Dan banyak hal tentunya Seperti itu Oh menarik sekali Ternyata dari Paparan Mas Abro itu Saya teringat Sebagaimana di dalam Kitab Jubat Di sana diterangkan bahasanya Awal wajibin ala insani Ma'rifatul ilahi bistikoni Yang pertama wajib kepada kita Selaku manusia itu Yaitu mengenal Allah SWT Dan cara mengenal Allah itu Berkat bimbingan seorang guru Karena bagaimanapun guru Bagaimanapun juga Guru itu Yang telah membimbing kita Agama kita Sehingga kita itu dapat mengenal Allah SWT Tadi dulu Kak Kan ini ngomongin guru kan ya Gimana sih cara Ya Hormatin gitu Hormatin guru kita gitu Gimana cara takzimnya Jadi Yang ditanyakan Ejal mungkin Seperti apa sih Cara kita Menghormati guru itu Berlaku kita itu harus Bagaimana caranya gitu Cara menghormati guru ya Ya cara menghormati guru Sebelum Saya menjelaskan tentang itu Ada salah satu Perkataan Imam Ali Sohabat Ali Karumallahu wajah Beliau Pernah mengatakan begini Saya ini Siap Saya ini Siap menjadi hamba sahaya Bagi orang yang mengajari saya Walau hanya satu huruf Ini dijelaskan dalam kitab taklim Kalian sudah ngajikan ya Kitab taklim itu Seperti itu Saya ini Siap menjadi hamba sahaya Budak Orang yang Mengajari saya Meskipun hanya satu huruf Bayangkan satu huruf Nah kita di pesantren Di sekolah Diajar di berapa huruf Coba Bukannya satu huruf Beberapa fan ilmu Beberapa buku selesai Dan banyak lagi Tentang cara menghormati guru Banyak sekali sebetulnya Ada banyak sekali Cara menghormati guru Bahkan di kitab taklim itu Ada salah satu bab Yang memang khusus membahas Namanya Babnya kalau tidak salah Ta'zimu ahlil ilmi Cara menghormati orang yang berilmu Berilmu Orang yang berilmu itu Bisa kita Bisa kita Maknai orang yang Memiliki ilmu Atau guru Banyak sekali caranya Contoh Kecil saja Ada namanya Kalau dalam majelis ilmu itu Kita lagi ngajik Lagi belajar Itu kita tidak boleh Berbicara Apapun Tidak boleh Berbicara apapun Tanpa izin Seorang guru Jadi kita Dalam majelis ilmu itu Kita harus diam Seperti ini Sebelum guru itu Mempersilahkan Seperti itu Jadi kita itu harus Benar-benar Menyimak Menyimak guru kita ya Tidak boleh Kemudian kita Tiba-tiba Ustadz saya mau nanya Itu sebenarnya Juga kurang baik Tiba-tiba kita langsung nanya Ustadz lagi jelasin Jangan seperti itu Kecuali Tiba-tiba silakan Silakan barangkali Ada yang mau bertanya Kemudian ada lagi cara yang memang Ini masyur di pesantrenya Itu kalau ada kiai Lewat itu biasanya Murid itu tidak berani Menatap wajah gurunya Ninggul gini Nunduk gini Nunduk Nunduk Bahkan Saya itu dulu Waktu ngaji di pesantrenya itu Kan Ada guru Masuk Bukan nunggu Nunggu kiai Lama Gini Nunggu Nunduk gini Udah Datang di Di tempat pengajian Kami udah siap Udah doa Teman saya masih nunduk Eh Ternyata kediduran Kediduran ternyata Mungkin itu Dia itu Teringat dengan Suatu guyonan Bahasanya Min asbabil putuh Intiduruseh Bel majlis Hatayanama Nah itu Hatayanamanya Agak bener Itu sebenarnya Bener sekali Intidur masyayih Min asbabil putuh Menunggu guru Jadi Kalau belajar itu Kita yang menunggu guru Bukan guru yang menunggu kita Itu min asbabil putuh Bisa menyebabkan kita Putuh Mudah memahami pelajar Tapi ada Kata-kata Hatayanamanya Itu sampai tidurnya Itu mungkin karena Sering terjadi Menunggu guru lama Akhirnya ngantuk Sampai-sampai Kediduran Semoga saja Tidurnya itu Membawa berkah Jadi ternyata Jadi ternyata Menghormati guru itu Bukan hanya Sebatas Jumtangan Gitu ya Ternyata banyak sekali Bahkan ketika ngaji pun Ya kita itu harus Menyimak benar-benar Jangan sampai Apalagi ngobrol Apalagi tidur Jangan sampai seperti itu Lewatan itu Kak Ada lagi Tapi kan Kalau zaman sekarang Malah Kayaknya malah Kebalik Kayak di video-video Di sosmed Malah Kabar-kabar dari sosmed Itu kan Malah Murid yang mau Jeblosin gurunya Ke penjara Karena dicubi Ngerjain PR Itu gimana itu Menurut Kak Sebenarnya begini Mungkin faktor utamanya Adalah kurang adanya Pendidikan moral Sejak dini Jadi prioritas Pendidikan sekarang itu Di luar Mereka lebih Mengedapankan nilai rapot Lebih mengedapankan Nilai Nilai sebuah pelajaran Sebuah nilai Sebuah ijasa Sehingga Kurang Memperhatikan Adanya penanaman Moral sejak dini Seharusnya mereka Cari kecil itu Harus didoktrin Bagaimana Cara menghormati Yang lebih tua Lebih-lebih Seorang guru Dimulai dari Di keluarganya dulu Orang tuanya Mendoktrin gini Cara menghormati Orang yang lebih tua Ke orang tua sendiri Ke orang tua secara umum Apalagi seorang guru Seperti itu Soalnya kan Ada salah satu Ada gium Salah satu makolah Yang berbunyi Ta'adabu Qobla Ta'alamu Al-adab Qobdal ilmu Ta'adabu Summa ta'alamu Saya ulangi Ada salah satu Ada gium Salah satu makolah Yang berbunyi Ta'adabu Summa ta'alamu Ata'al-adab Banyak sekali Di belakang Sambil bacanya Itu pusing Tapi tidak punya Banyak Yang tidak punya moral Sehingga akhirnya apa Orupsi dimana-mana Tidak kriminal Tidak sedikit Dan banyak sekali Itu karena apa Kurangnya penanaman moral Sejak dini Sehingga Prioritas mereka adalah Terhadap Nilai rapor Terhadap rupiah Dan lain sebagainya Seperti itu Mungkin dari Perbincangan yang Telah kita bicarakan Kesimpulannya Yang pertama Ya kita itu Harus menghormati guru kita Dimanapun Kapanpun Dan dalam keadaan apapun Karena bagaimanapun juga Menghormati guru itu Adalah salah satu Daripada manfaatnya ilmu kita Kemudian yang kedua Ya kita itu siapa sih Kalau bukan karena Bimbingan mereka Kita itu Bisa baca Quran Dari siapa Bisa sholat dari siapa Ya dari mereka Jadi kita itu Harus tetap Menghormati guru-guru kita Itulah segelas Perbincangan terkait Kosidah Manana Manana Allahakum Mudah-mudahan Kita semua dapat Mengambil hikmah Dan manfaat Dari Kosidah tersebut Dan jangan lupa Episode berikutnya Tunggu bersama kami Di dalam rangka Siar dan syair Ramadan Ngobrol santai Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Man anam Man anam Anam Man anam Law lakum Kif ma Hubukum Kif ma Ahwa Ahwa Sub indo by broth3rmax Terima kasih sarha Dini Sub indo by broth3rmax Terima kasih.